Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Sekali ini Bang Tani akan membawakan satu pertanyaan dari Sobat Tani di Kota. Intinya adalah begini. Bang, katanya ayam berdekon itu ayam terbaik di dunia. Misal telurnya besar 320 butir per tahun. Angkanya sedikit, telurnya besar. Tapi kenapa kok tidak populer di Indonesia? Bagaimana kira-kira? Menurut Sobat Tani di Kota. Nanti Bang Tani akan menurunkan jawaban menurut pendapat Bang Tani di video kali ini. Ikuti terus ya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Bang Tani akan menurunkan bahwa sebenarnya ayam berdekon ini memang sudah pernah ada di Indonesia. Tapi entah bagaimana, dahulu kurang berhasil. Sehingga perusahaan yang mengimpor pertama kali wetland ini tidak berjalan sampai sekarang. Bahkan mungkin sudah dilupakan namanya. Itu disebabkan menurut rumor banyak orang katanya disebabkan, oh orang Indonesia tidak suka telur warna putih. Oh orang Indonesia tidak suka bentuk telurnya karena terlalu besar. Atau bla 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 bla. Jadi intinya mungkin karena marketing. Atau hal terdua, bisa jadi memang perusahaan tersebut kurang bisa mengedukasi masyarakatnya saat itu. Ini tidak terjadi dengan brown egg. Brown egg itu Bang Tani sudah pernah ulas di video terdahulu tentang Bob Sadino. Bagaimana beliau mengedukasi orang supaya memberi telur negeri. Mulai dari pemilihan namanya. Wah kenapa dinyamakan ayam negeri. Kenapa seperti ayam Eropa. Itu Bang Tani sudah ulaskan. Dan itu marketing yang luar biasa. Dan akhirnya terbukti sampai sekarang. Telur ayam coklat sampai disebut telur ayam negeri. Padahal dari mana negerinya? Kalau ayamnya bukan dari negeri kita. Itulah kenyataan yang terjadi bahwa telur ayam coklat. Di Indonesia memang disebut sebagai telur ayam negeri. Itu tidak terjadi dengan telur ayam kwaedlekon yang dulu juga pernah masuk ke Indonesia. Nah dari sini Bang Tani berpikir. Menurut Bang Tani ada satu mungkin konspirasi. Dalam usaha bahwa gini. Ada satu artikel yang membahas di ketik kalau tidak salah. Nanti Bang Tani akan sebutkan di sini. Beras di Indonesia paling mahal di antara negara ASEAN. Kok bisa begitu? Padahal kita negara yang besar. Banyak provisi petani di tempat kita. Produksi beras harusnya melimpah. Tapi kenapa jadi lebih mahal? Jangan-jangan itu terjadi juga dengan produksi telur di dalam negeri. Apa yang Bang Tani maksudkan dari cerita tersebut? Jadi begini. White leg horn tadi. Mereka memiliki kebutuhan pakan yang sedikit. Seperti yang Bang Tani sebutkan di awal tadi. Mereka hanya butuh 90 gram sampai 100 gram per ekor per hari. Sementara ayam petelur coklat karena dia tipenya lebih berat yaitu tipe medium. Nanti Bang Tani sudah uraikan ini. Apa tipe ayam yang light sama atau ringan, tipe ringan dengan tipe ayam yang medium. Itu Bang Tani sudah sebutkan. Intinya ayam petelur coklat biasanya masuk kategori ayam petelur medium. Dia memiliki bobot yang lebih berat. Tapi konsekuensinya pakannya juga lebih banyak. Nah, untuk mengeluarkan satu butir telur itu, mereka membutuhkan pakan setidaknya 120 hingga 130 gram per ekor per hari. Bandingkan dengan ayam petelur tadi. Hanya 100 mungkin. Maksimal satu hari. Artinya ada selisih 20 gram sampai 30 gram per ekor per hari. Bayangkan kalau pengalinya adalah jutaan. Ya, jutaan gram per hari per ekor. Artinya ada sebuah industri yang diuntungkan di situ. Mereka akan dibeli lebih banyak oleh para peternak kita untuk memproduksi telur-telur ini. Ya, sebenarnya yang dirugikan adalah kita sebagai maksumannya. Karena kita jadi mempunyai telur lebih mahal. Padahal seharusnya kita bisa membeli telur lebih mahal. Inilah yang terjadi di luar negeri. Kenapa telur ayam yang bercangkang putih, mereka harganya lebih murah. Kita bisa cek nanti di toko-toko di Walmart dan segala macam di luar negeri. Rata-rata telur ayam bercangkang putih pasti lebih murah daripada brown egg, telur coklat. Karena memang tos produksinya lebih murah. Kenapa itu tidak terjadi di Indonesia? Tapi brown egg yang lebih populer. Itu salah satu alasannya. Alasan kedua. Ayam-ayam petelur tadi. Ayam-ayam petelur medium atau brown egg tadi. Rata-rata para peternaknya harus membeli debit secara ulang. Mereka tidak bisa memproduksi debitnya sendiri secara berkesinambungan. Karena genetiknya adalah berasal dari genetik yang percampuran atau persilangan. Dan persilangan ini dirahasiakan oleh perusahaan pembuatnya. Kalau petaninya mencoba untuk mensilangkan dengan ayam lain, pasti hasilnya akan berbeda. Tidak akan sambil dan tidak akan stabil. Setelah mengapa para peternak mau tidak mau akan memberi pulang bibit-bibit tadi kepada perusahaan-perusahaan pencetak DOC tersebut. Ini tidak berlaku pada ayam bentekon. Ayam bentekon adalah ayam ras murni. Yang mau diapa-apakan juga selama dia kawin dengan sejenisnya. Hasilnya akan sama. Selama kita bisa meliharanya dengan baik dan benar. Ini nanti Bang Tani akan buatkan pelatihannya khusus untuk bagaimana merawat bentekon dari dasar untuk pemula. Ada pelatihannya. Nanti silakan gunakan yang di bawah ini. Kemudian Bang Tani lanjutkan. Ayam bentekon tadi, apabila bisa kita kembangkan sendiri, maka peternak yang awalnya mungkin hanya memiliki sepasang saja, jantan dan rutina, insya Allah nantinya bisa mengembangkan sampai puluhan atau ratusan. Karena itulah yang terjadi. Ayam bentekon ya itu-itu saja. Mau dikembangkan ya itu-itu saja. Seperti kita adalah ayam tampung. Ayam tampung mau dikembangkan ya sudah. Itu-itu saja seperti itu. Mau disilankan, dikawinkan, ya akan seperti itu. Ayam bentekon sudah memiliki keunggulan tadi. Produksi telurnya banyak. Apabila mereka dikawinkan dengan jenisnya mereka sendiri, akan stabil hasilnya. Jadi tidak perlu para peternak akan membeli ulang lagi kepada perusahaan-perusahaan. Jadi itulah video yang Bang Tani buat kali ini. Nanti apabila teman-teman punya pendapat lain atau argumentasi yang lain, silakan gunakan kolom komen di bawah ini. Kemudian bagi teman-teman yang ingin memperoleh informasi White Light Hunt lebih banyak, bisa akses ke www.tanidukota.com. Di sana Bang Tani buatkan beberapa artikel yang tidak dimuat di video-video di YouTube. Bisa juga teman-teman nanti gunakan link social media yang juga disebutkan di situs tersebut atau ingin mengikuti pelatihan ternak White Light Hunt juga ada di situs tersebut. Jadi silakan cek link-nya. Akhirnya demikian video kali ini. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tersyukurlah dari hal-hal kecil sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di kota selanjutnya. Wassalamualaikum Wr. Wb.